Intro Dalam kehidupan, jodoh dan rejeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria. Dan inilah 31 kandidat wanita. Malam ini mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan. Dan siapakah kandidat yang beruntung akan mendapatkan jodohnya? Saya minta fishbowl. Jadi saya akan mengundi, satu nomor akan keluar. Artinya dialah yang akan berhak untuk maju ke depan. Dan ternyata saya mendapatkan satu bola. Thank you. Nomornya adalah 10 10 silahkan berdiri. Paling pojok warna hijau. Nadia, wanita berusia 27 tahun. Kehilangan sosok ayah yang membuat Nadia trauma akan laki-laki. Terlebih lagi, Nadia sakit hati dan dibohongi oleh laki-laki. Dapatkah Nadia menemukan jodohnya di garis tangan? Jodohnya kamu disitu loh, disini bukan saya loh. Untung istri saya baru pulang. Ayo kamu disini-sini maju-waju. Wangi loh. Wangi, suka cowok wangi ya? Ya, suka. Ya, kakup saya 8 jutaan harganya soalnya. Wah, sombong. Sombong. Boleh pegang sama mas? Kenapa kok pegang-pegang? Kamu disini ya nih. Gak usah sirih-siri kali. Ini nyari jodoh disitu, jodohnya kamu disitu loh. Disini bukan saya loh. Ya udah, ini juga kan ada disini. Hah? Jadi istri kedua juga gak apa-apa. Hii! Agresif kali. Gue yang ngepilih ya. Eh, itu ngapain? Gue yang ngepilih kali. Iya dong, paling cantik. Oke, oke, kamu geser kamu makin lama makin mepet kesini ya. Iya, ya oke. Kenapa? Oke, ya. Tapi nih kamu pake baju hijau ini emang kenapa? Ada filosofinya mungkin? Apa ya? Seger aja mungkin ya. Ih, ikut aja. Gue yang ngepilih kali. Gak ngepilih, kak. 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 Oke, oke. Iya. Ini. Kenapa ya, kok? Oke. Kamu tuh gak cantik. Iya. Mendingan sama aku aja, kan aku lebih seksi. Eh, tenang, tenang, tenang. Eh. Apa sih? Ow. Mas sakit. Ih. Gak punya hati itu banget ya. Sakit tau. Kok gue sih? Kan dia duluan yang janggut. Ih. Biasa aja kali gak usah. Nih liat. Iya kan sakit mah. Gak usah kayak gitu juga. Tungurusnya kuku aku tau gak itu mahal. Eh, gue gak sumpah nih. Gak bisa bayarin. Iya, iya, iya. Kok jadi berantem gini sih? Hah? Banget deh. Kenapa jadi berantem gini? Ih. Siap duluan. Ya, dia abis ke ganjenan gak tau. Gak tau di luar. Oke. Eh tapi gak. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Ini berdua lu mau cakar-cakaran. Kenapa? Hei, 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 hei. Lo kan sini kan nyari jodoh. Kenapa tangan lu kukunya copet semua? Diapain? Ya, makanya jangan kasar mainnya. Diapain itu? Lo yang norak. Lo yang norak. Dari kan kukunya lepas. Oke, saya mau tanya. Ini kenapa orang-orang di sini pada gak suka banget sama cewek ini kenapa nih? Tunggu. 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 Oke. Eh tapi lumayannya kasar ya. Eh lo juga kasar. Lo ngapain ngelabrak-ngelabrak temen gue ha? Iya. Makanya mulutnya minta jaga dong. Makanya itu atitudenya dijaga ya. Ya udah, gini, gini, gini. Ya udah, ya udah. Ya udah. Bersihin dulu deh coba-coba ke tempat P3K. Ya ikut dulu ke situ ya. Tunggu-kunya gak apa. Kasih diem samsian. Iya, iya. Eh diem dong semua. Oke. Oke gini, gini. Sekarang gini. Kamu ke sini tujuannya apa coba saya tanya? Mau cari jodoh mas. Cari jodoh. Oke. Cari jodoh yang kayak apa kriterianya? Baik. Terus setia aja sih mas. Terus? Ya yang kayak mas juga gak apa-apa. Hah? Kayak saya. Kenapa kayak saya? Ini banyak cowok-cowok yang pada bujangan-bujangan. Ya ampun coba lihat close-up-close-up di sini. Close-up-close-up. Close-up-close-up. Ya. Sampai ada kukunya cewek yang tadi kesisa di sini nih. Ya dia aja pake. Ambilin mas. Gini. 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 Jadi gini kriterianya kayak apa coba. Saya nanya serius nih. Nanya serius nih. Iya. Pokoknya baik. Setia. Terus? Mapan. Mapan. Oke. Ini cowok-cowok di sini banyak gak yang baik, setia dan mapan? Iya. Oke. Kalau di sini kayak siapa kira-kira yang di sini yang baik, yang setia dan mapan? Kayak kamu. Hah? Kayak saya. Yang di sana, yang di sana. Buat cowok-cowok yang ada di sini ya. Ada gak yang suka sama, siapa nama tadi? Nadia. Nadia. Iya, Nadia. Oh satu. Dua. Oke. Dua, suka sama Nadia. Oh. Loh. Kenapa tiba-tiba kamu ngeliat ada yang berdiri ikut, tiba-tiba muka kamu berubah jadi kecut? Hah? Gak apa-apa mas. Gak apa-apa. Oke, duanya silahkan turun. Mas, kok dia sih bisa diganti gak? Lih. Lu kenapa sih milih-milih? Ini masih bagus ada dua orang yang milih lu loh nih. Ya kan masih banyak mas. Bisa kali diganti. Oke, oke. Yaudah. Namanya siapa yang ini mas? Tommy. Tommy, yang sebelahnya? Johan, bang. Johan, pria berusia 37 tahun. Pernah menikah dan ingin mencari sosok istri. Bisakah Johan mendapatkan wanita yang diinginkannya di garis tangan? Tommy, laki-laki berusia 32 tahun. Pengusaha, mapan. Di balik sosoknya yang kalem, ternyata Tommy menyimpan rahasia besar. Bisakah Tommy meyakinkan wanita untuk memilihnya di garis tangan? Tommy dan Johan. Tommy, kenapa kamu suka sama Nadia ini? Seksi sih. Tipe saya banget. Tipe kamu banget. Oke. Kalau Johan, kamu kenapa suka sama Nadia? Menarik. Menarik? Menggoda. Menggoda. Oke, menarik dan menggoda. Saya senang wanita yang menggoda, Mas. Oh, senang wanita yang menggoda? Ya. Oke. Gimana? Kamu kok diam aja? Oke. Oke. Biasa Mas orang sirik. Orang sirik. Oke. Tommy. Iya, Mas Uya. Kau mulai tanya. Pekerjaan kamu apa sehari-harinya? Saya... Eksekutif di sebuah kantor. Eksekutif pakai P ya? Eksekutif. Oke. Maklum. Lidaya saya... Apa Mas Uya ya? Mas Uya ya? Mas Uya ya? Mas Uya ya? Oke. Oke. Kalau Johan, lo kerjanya apa sehari-hari kalau lo tahu? Saya salah satu manager di salah satu toko di Jakarta. Salah satu manager di salah satu toko di Jakarta? Ya. Salah satu manager di salah satu toko? Jadi salah satu ya? Iya, satu aja. Jadi banyak manajernya? Iya, banyak manajernya. Tapi saya salah satu... megang satu toko di Jakarta. Megang satu toko di Jakarta. Bergerak di bidang apa toko? Retail. 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 Ya, oke. Retail. Retail tulisannya gimana? Tulisannya Retail. N. E. T. A. I. L. Benar. Ya, iya, 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 iya. S*****. Eh. Lo tadi... Jangan ngelak-ngelak. Apa-apa lo? Ejaan lo tadi apa salah? Oke, oke. Gini, gini. Kenapa lo bilang dia s*****? Ya dius, nilus. Retail aja salah. Oh nilus retail salah? Yang bener gimana? Ejaannya. Ejaannya salah. Engga lo bantah disini. Engga lo ngerja aja. Loh, loh kenapa? Dia aja. Dia aja bila gua. Oke, oke. Emang yang bener retail tulisannya gimana? R. I R I T A L. R I T A L. R I T A L. Iya. Dibaca? Retail. Retail. R I T A L. Iya, R I T A L. Retail. Jadi yang bener lo? Iya, gue dong. Oke. Gue gak bener-bener salah. Oke, kenapa lo nama-nama dia tiba-tiba? Dia lo pantes disini, mas. Gak bakal juga aku pilih dia. Iya. Kenapa sih lo udah masalah apa sih? Alusannya apa? Alusannya apa? Saya pernah tahu alusannya. Dia jelasin gue gak ngelak lo. Gue tanya jelasin gue gak ngelak lo. Dia jelasin gue gak ngelak lo. Dia jelasin gue gak ngelak lo. Udah, udah. Lo ngerasa gak? Udah. 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 Udah, udah. Udah. Menurusan sama gue lanjut, abis selesai acat lo. Siapa takut? Gue gak takut sama lo. Udah, udah. Tuh. Penontonannya berada gue. Udah, udah, udah. Karena penonton tahu. Penonton tahu siapa yang. Udah, udah. Udah, udah. Oke, udah. Kita panggil aja Arby dan Rudy. Oke, Rudy. Ini ada terjadi kekeosannya. Rudy, melihat Tommy ini. Apa yang kamu lihat tentang Tommy? Ini pembohong. Santai. Tunggu tangannya. Tommy. Seorang... Waria, Thor. Waria. Lu baru kenal gue hari ini, seperti ini. Lu gak usah marah-marah. Dengerin. Apa yang dikatakan Rudy, belum tentu tidak benar. Iya kan? Dia yang dikatakan sama dia, belum tentu tidak benar kan? Iya kan? Iya tuh, iya. Lanjut ya. Bisa gak kayak gitu. Iya, makanya. Buktikan kalau memang lu salah. Iya kan? Iya gak? Ayo lah. Ayo buktikan. Ayo buktikan. Belum tentu dia salah. Iya kan? Ayo buktikan. Ayo, Rudy. Lu tenang dulu. Iya. Iya. Lanjut, Rudy. Kamu itu *** gak cukup dengan satu cewek. Duh. Ngarang ya, ngarang. Iya, tenang dulu. Iya. Saya ini cowok setia, masa lu? Iya, iya. Eh, lu dengerin dulu. Iya. Lu jangan emosi dulu. Lu bisa jangan gak? Iya. Tenang. Dia tadi yang berisik kan lu? Iya kan? Iya. Yaudah, terus sih. Dia tadi yang berisik lu. Oke. Lu emosi banget, Tommy. Iya. Udah, tenang aja. Iya. Buktikan kalau Rudy itu benar ya? Iya kan? Iya. Oke. Sekarang duduk aja di sini. Iya, untuk membuktikan kalau Rudy itu tidak salah kan? Nah, kamu mau di apa ini? Mau di apa ini? Duduk dulu. Jangan langsung topi saya, saya kebal. Saya kebal di hipnotis. Apa? Jangan apa? Gak bakalan kebal, saya. Gak bakalan kebal? Gak bakalan kebal. Oh. Jadi lu gak bakalan kebal kan? Enggak. Iya. Gak bakalan kebal kan, Ian? Enggak. Enggak, kata siap yang udah bilang. Lu bilang lu gak bakalan kebal kan? Enggak. Iya. Sekarang lu taruh di sini. Buktikan kalau Rudy itu benar ya kan? Iya. 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 Tidak bakalan kebal. Kamu lihat sini. Enggak bakalan kebal. Tenang. Oke. Oke, ikutin mata kamu semakin nyaman. Segera, guys. Kebal gak kamu? Kebal? Enggak. Oke. Oke, sekarang saya terus sampai 3. Buka matanya tetap. Oke. Ikuti gerakan jamnya. Fokus ke jamnya. Oke, sekarang saya terus sampai 3. Setiap hitungan tersebut. Buat kematan kamu semakin lama, semakin lelah. Dan biarkan membuat tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki memibuti gerakan dari jam tersebut. Lebih tenang, lebih nyaman, lebih relax. Apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu ciptakan. Niatkan dalam hati kamu untuk tetap nyaman dan relax. Oke. Pertahankan posisi tubuh kamu. Dan biarkan emosi kamu, kamu redam. Ketika saya terus sampai 3, setiap hitungan tersebut. Izinkan diri kamu, ungkapkan segala sesuatu yang kamu simpan dalam hati kamu. Dan biarkan itu menjadi realita dalam pikiran kamu. Dan tidak ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. Satu, dua, tiga. Oke. Sekarang, kita buktikan. Kalau Rudy itu benar ya. Oke. Jadi benar? Kalau kamu itu, Kalau berhubungan sama cewek, Gak puas dengan hanya setiap wanita? Iya, Mas Uya. Saya udah nikah 6 kali. Tapi saya udah punya pacar sih. Apa? Udah punya pacar lagi. Gila, ya? Terus lu ngapain ikut ini? Oke. Lu udah punya pacar lagi? Tapi ngapain ikutan acara jodoh-cara jodoh? Ya, buat backup aja. Kan? Sejak nih. Apa? Lu pernah ada sama cewek? Lu jangan kasar tau. Jangan kasar. Jangan kasar. Jangan kasar sama cewek. Santai. Jadi benar-benar. Nggak usah kasar. Santai. Baru kenal gua, dia udah buatin number. Ya, lu jangan ikut ini. Tau gua akan coba. Oke. Tapi lu udah punya pacar? Udah, seminggu lagi mau nikah. Seminggu lagi mau nikah? Nah, terus kenapa lu cari jodoh disini? Ya, kan udah sabun. Jaga-jaga? Iya, jaga-jaga. Ntar nikah, terus ninggalin saya lagi. Oke. Bisa buat nikah saya. Oke, berarti kalau udah mau, minggu depan mau nikah, berarti ada undangan udah ada dong? Iya, tapi saya kayaknya nggak jadi deh. Habis nge-personan tadi. Apa? Oh, omong, omong. Dia tuh udah mau serius sama dia. Dia tuh udah serius sama dia? Lu mau nikahnya sih apa, emang? Iya, buat ini. Amat istri saya, amat dia juga. Hah? Oh, jadi kamu mau nikah sama calon istri kamu? Mau nikah sama dia juga? Iya. Oke, sekarang gue mau nanya sama lu nih. Dari tadi lu error kan? 3 x 5 berapa? 3 x 5. 8 x 5 berapa? 8 x 5 berapa? 8 x 5 berapa? 8 x 5 berapa? Oh, emang bener sih. Pinter banget sih emang. Oke, oke. Ada undangan nikah lu? Ada. Di mana? Di hape saya. Di hapenya? Oke. Tadi kamu nomor berapa tadi dia? Nomor 2? 23 ya? 28? Oke, hape nomor 28. Kamu bawa apa dititipin tadi? Tadi sih diambil amat. Yang mana? 5 x 5 bukan 18. 5 x 3? 5 x 3 itu bukan 18. Oh, berapa? Oh, udah mulai mikir. Yang bener. 20. Iya, iya. 20? Oh, iya. Yaudah benar, benar. Benar, benar. Oke, mana fotonya? Fotonya? Iya. Mau tau banget apa moto aja? Apa? Mau tau banget apa moto aja? Moto, moto. Mau tau banget. Mas Oye denger gak sih saya ngomong? Saya kan jawab. Mau tau aja atau mau tau banget? Yaudah, mau tau banget ya? Nah, gitu dong. Waduh, bener-benernya orang nih. Gue baru tau, a**. Oke, ntar. Nih, udah yang tadi ya? Oke, coba lihat di LED. Oh, ini nih tuh. Tuh, lihat tuh. Nisa dan Tommy. Sabtu 7 Desember. Oke. Hah, minggu depan dong? Iya, kan tadi saya bilang minggu depan saya mau nikah lah. Hah? Saya nyari jodoh ini buat backup-an aja. Takut dia ntar saya nikah sama dia tuh, dia malam pertamanya kabur. Bilang. Terus, gue backup-an loh. Enggak. Itu beli mahal banget loh. Berapa? 400 ribu. 400 ribu? Oke. Nih, n*****. Nih, n*****. Nih, akhirnya bisa kopulin. Oke, oke, oke. Santai, loh. Oke. Itu loh beli mahal banget. Duduk, duduk, duduk. Duduk. Madep depan, mas. Duduknya madep depan. Ini udah depan. Oke. Oh, salah. Tapi saya gimana bangunnya? Apa? Kota 100 ribu itu. Ya, lo ngapain sih banding-bandingan pon orangnya sembarangan tau? Tidak, s*****, mas. Bukan kecewanku, dong. Gue lagi ngomong, ale. Berisik, tau, ternyanyanya. Tapi lo jadi cewek, comel amat sih. Main rungkut-rungkut aja. Belum jadi bidik gue, udah kaget dulu. Oke. Tenang, tenang, tenang. Tapi juga lo ngalempar handphone orang. Tuh kan bukan punya lo. Oke, biar gimana pun lo tanggung jawab dan lo harus ganti handphonenya 400 ribu. Ya, nanti saya ganti. Kayak gak mampu. Katanya lo orang, ya, beli 400 ribu doang handphone. Heh, 400 ribu doang mal. Cewek ini gak beres bener-bener, suya. Apa? Apa udah manting apa? Tuh. Dari awal udah keganjeng lah. Eh, gue mau ada urus sama-sama lo ya? Gue mau ngasih sama-sama lo. Gila kan? Ya, bener. Dari awal lo ganti. Siapa lo? S***** banget lo sama gue. Gak asal s***** lo tuh. Eh, oh s*****. Iya, apa? Gak lebih lain s***** lo tuh. Eh s*****, nanti gue s*****. Lu s*****, nanti gue kutis nanti gue. Lu s*****,스타 gue kutis. Lu s*****,u aneh- Damah. Terima kasih.